Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Saya Haris Muno Arief dari Forum News Network Kali ini saya akan mengajak anda untuk membahas buah berita yang serius gak serius Tapi ini menurut saya cukup menarik ya Ini peristiwanya terjadi di Blora, Jawa Tengah Ada seorang wartawan televisi itu tiba-tiba dilantik menjadi Kapolsek Dia dilantik menjadi Kapolsek Keradenan di Blora, Jawa Tengah Anda pasti bertanya-tanya ya Gimana ceritanya? Ada seorang wartawan kok bisa dilantik jadi Kapolsek? Nah berita ini karena menurut saya ini berita yang sangat menarik Dan saya ingin share kepada anda semua Nama wartawan yang tiba-tiba jadi Kapolsek itu adalah Kumbaran di Bowo Dia selama ini dikenal sebagai wartawan sebuah stasiun televisi Ini biasanya kalau yang seperti ini Kalau di daerah-daerah setahu saya dulu Ini namanya lebih tepatnya disebut sebagai kontributor Dia kontributor televisi di Jawa Tengah Biasanya walaupun televisi kontributor ini Dia bekerja sendirian Jadi dia single crew ya Nah jadi dia juga sebagai kameramen Dan dia juga sebagai yang menulis beritanya gitu Tapi ada juga beberapa kontributor yang dia bisa membayar kameramen Sehingga dia menjadi reporternya Saya tidak tahu posisinya Umbaran di Bowo ini sebagai kontributor reporternya Atau dia sekaligus juga merangkap single crew sebagai kameramen Nah kontributor ini semacam wartawan lepas Atau freelance ya yang ditentukan di berbagai daerah Disebut sebagai kontributor karena gaji mereka ini dibayar sesuai dengan kontribusi berita yang dikirim Dan kemudian dimuat oleh stasiun televisi yang bersangkutan Soal urusan begini ini saya sangat paham ya Karena selama bekerja di dua stasiun televisi di televisi swasta itu Saya selalu menangani bidang ini Namanya disebut sebagai news gathering atau untuk pengumpulan berita gitu ya Nah pada waktu menjadi semacam kalau dulu pernah saya menjadi koordinator news gathering Atau pernah jadi juga manager news gathering ini Saya itu membawahi peliputan berita Itu peliputan berita semua Itu terdiri dari reporter, kamera person, kemudian biru-biru daerah Dan juga kemudian membuat satelit gitu Dan juga kontributor Nah balik ke umbaran di bawah ini Ternyata dia itu sudah 14 tahun menyamar Ini atau kalau Anda sering nonton di film-film detektif Ini tugasnya undercover gitu Sebagai kontributor stasiun televisi Republik Indonesia TVRI Ini jadi punya stasiun TV milik pemerintah ya Luar biasa ya Bisa tugas undercover selama 14 tahun Dan penyamarannya kelihatannya sejauh ini tidak terbuka Ini luar biasa Prestasi yang hebat ya Jadi sebelumnya Rupanya IPTU Ini pangkatnya IPTU Itu Inspektur 1 Atau Lieutenant 1 Kalau di Tentara ya Ini prohira ya IPTU umbaran itu bertugas di Polda Jaten Hal itu diketahui saat upacara serah terima jabatan Itu pejabat utama dan sejumlah Kapolsek Jajaran Polres Blora Di halaman Mapolres Blora Kemarin tanggal 12 Desember 2022 Upacara serah terima jabatan itu dipimpin langsung oleh Kapolres Blora Ajun Komisaris Besar Polisi Faru Rauzi Ini ada 7 pejabat utama yang dirotasi jabatannya Dan diantaranya ada jabatan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepala Kepulian Kasat Intelkan Serta 5 jabatan Kapolsek Nah dalam seri jab itu Itu Umbaran Wibowo menggantikan Ajun Komisaris Polisi Lili Eko Sukaryono Sebagai Kapolsek Karadenan Sementara Ajun Komisaris Polisi Lili Eko Sukaryono sekarang Menjabat sebagai Kapolsek Cepu Menggantikan Ajun Komisaris Polisi Agus Budiono Kalau melihat pangkat Kapolsek yang digantikan Yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi Atau setingkat Kapten Kalau di Militer Dan pangkat Lamat Polisi juga namanya Kapten Berarti nanti ini Inspektur Satu Umbaran itu mendapat promosi satu tingkat Kelihatannya dia akan menjadi menyandang pangkat AKP Ini balok 3 ya disini Nah bagaimana kemudian penjelasan dari Ibtu Umbaran ini Kepada rekan-rekan wartawannya Dia menyatakan bahwa Mutasi ini wajar untuk penyegaran dan mendongkrak kinerja anggota Nah bagaimana dengan posisinya dulu yang aktif di jurnalistik Itu kata dia adalah pelaksanaan tugas dan perintah pimpinan Itu ucap Umbaran Wibowo Ini sekutif dari kompas.com ya Jadi jelas bahwa selama ini Dia menjadi kontributor TVRI itu adalah tugas dari pimpinan Berarti dia memang ditugaskan untuk Menjalani tugas undercover gitu ya Dan covernya ini wartawan Dan untuk menjadi wartawan ini ternyata Umbaran ini juga cukup serius Karena ini saya baca juga di borob media Ditelusuri kemudian Benar nggak dia ini wartawan Ternyata dia wartawan Wartawan resmi Karena di laman resmi DewanPES.org.id Itu nama Umbaran Wibowo memang tercatat Sebagai wartawan TVRI yang bertugas di Jawa Tengah Umbaran Wibowo ini tercatat sebagai wartawan Nadia Dengan nomor anggota 8953 Garis hubung PWI Garis miring WD Garis miring DP Garis miring 1 2018 19 10 Garis miring 84 Jadi dia Lulus sebagai wartawan Nadia Di Dewan PES itu pada tahun 2018 Karena ini memang ada tingkatan-tingkatan ya Wartawan muda Wartawan Nadia Dan kemudian ada wartawan utama Ini kalau sudah wartawan utama Orang boleh menjadi Pemret atau pimpinan perusahaan Di sebuah perusahaan PES Jadi gak main-main nih ya Rupanya selain dia ber-undercover Dia juga melengkapi penyamarannya itu Dengan syarat-syarat sebagai wartawan Dan sampai wartawan Nadia Nah dari data di Dewan PES itu diketahui Bahwa itu Umbaran Wibowo ini Lahir pada tanggal 19 Oktober 1984 Sekarang umurnya 38 tahun Memang kalau di datanya Dewan PES tidak pakai pangkat ya Namanya Umbaran Wibowo saja gitu Dan Umbaran Wibowo ini juga tercatat Sekarang ini ya Dia merupakan Kapolsek paling muda Di jajaran Polres Blora Kalau lihat pangkat dan usianya ini Saya menduga Ibtu Umbaran ini Sekarang satu Umbaran ini Adalah anggota Polri Lulusan sekolah Bintaran Dan kemudian dia melanjutkan Ke sekolah perwira Ini karena kalau Kalau dia lulusan sekolah perwira Pada usia 38 tahun kan Ini pangkatnya harusnya Sudah lebih dari itu Karena kalau seorang perwira Kan dia masuknya Lainan 2 gitu Sekarang dia baru Lainan 1 Berarti kan hanya Sekali naik pangkat Jadi kemungkinan besar Dia ini lulusan dari sekolah Bintara Nah hebat juga ya ini Saya jadi bertanya-tanya ya Apa ya Cover dia gitu Ketika dia meninggalkan tugas Sebagai wartawan Atau alasan dia kepada pimpinan Di TVRI Ketika dia meninggalkan Sebagai wartawan Selama dia mengikuti Pendidikan sekolah perwira Di kepolisian gitu Tapi mungkin kalau namanya kontributor Itu tinggal memberi izin saja ya Tinggal mengajukan izin saja Dan nggak terlalu sulit Kenapa? Karena namanya kontributor Jadi dia tidak rigid banget Pilihannya Ketika aturan-aturan kerjanya Tidak terlalu rigid Tapi kepada teman-teman wartawan Itu yang lain mungkin juga bertanya-tanya Kemana nih Umbaran ya Dan pulang-pulang orang punya Sudah cepat gitu Ini Anda pasti bertanya-tanya ini Tentang profesi wartawan Kok bisa ya Digunakan atau penyawaran Ya memang begitu Profesi wartawan ini Memang sesungguhnya Dekat dengan dunia intelijen Sama-sama Ya tugasnya mengumpulkan informasi Atau kalau Di kalangan kepolisian Kalau nggak salah Ini disebutnya sebagai Pool bucket ya Pengumpulan bahan keterangan Bedanya ini Antara intelijen dengan wartawan Itu kalau intelijen itu Dilakukan secara tertutup Sementara wartawan itu Dilakukan secara terbuka Dan memang profesi wartawan ini Paling-paling rentan ya Digunakan untuk sebagai Penyamaran Dan kemudian kan Ketika orang bertanya-tanya Sebagai wartawan Orang tidak curiga Tapi ini Pada kasus Ibtumbar ini Luar biasa Karena dia kemudian Serius sekali Sampai mengurus Kartu wartawannya Sampai keanggotanya Di Dewan Pes Terdaftar Dan dia menjadi Wartawan Dia serius sekali Menggarap Penyamarannya Yang menurut saya Juga menarik Perhatian ini Karena biasanya Tugas penyamaran itu Kan hanya bersimpat Temporer Dalam waktu terbatas Ketika misalnya Ditugaskan dia Untuk membongkar Kasus-kasus tertentu Sementara dalam Kasus Ibtumbaran ini Dia melakukan tugas Undercover Selama 14 tahun Setahu saya Biasanya yang seperti ini Bukan di dunia kepolisian Kalau di dunia intelijen Itu biasa Cover semacam itu Jadi orang misalnya Jadi pengusaha Atau apa Dan sebagainya Dia bisa bertahun-tahun Bahkan bisa sampai Dia pensiun Sampai dia Meninggal dunia Mungkin banyak Keluarganya sendiri Tidak tahu Tapi dalam kasus Imbaran ini Kan dia polisi Yang setelah 14 tahun Kemudian Dia ditarik Dianggap cukup Masa Penyamarannya Atau Tugas undercovernya Saya ini cuma Bisa membayangkan Beberapa Kagetnya teman-teman Wartawan yang selama ini Suka nongkrong Bersama dengan itu Umbaran Kok tiba-tiba Dia jadi Kapolsek Kalau tiba-tiba Misalnya dia tiba-tiba Masuk kepolisian Mungkin Pajak Ganti profesi Dari wartawan Menjadi polisi Ini tiba-tiba Jadi Kapolsek Mudah-mudahan Ini tidak ada Kelakuan minus Yang dilakukan oleh teman-teman Itu Umbaran Selama nongkrong itu Dan kemudian Dicatat oleh Pak Kapolsek Pasti Anda juga Penasaran seperti saya Tugas apa saja Dan peristiwa apa saja Yang pernah ditangani Pak Kapolsek Selama menjalani Penyamaran Sebagai wartawan Ini saya khawatir Mulai sekarang Ini kalau Ada teman-teman Wartawan Yang nongkrong bersama Dan dilihat Kok tampilannya Tidak seperti wartawan Dicurigai nanti Jangan-jangan ini Polisi yang sedang menyamar Tapi ngomong-ngomong Kalau Anda lihat fotonya Itu Umbaran ini Anda lihat fotonya Yang memang kelihatannya Dia bukan Tipe-tipe polisi Badannya juga Tidak terlalu tegap Bahkan cenderung kurus Sebagai seorang polisi Ini sempurna lah Dan penyamanan Dari Ibtu Umbaran Saya Sino Arief Dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih.